. Nasib Megawati Hang S3 setelah Liga Korea selesai, bakal tampil di Proliga 2024, bela tim mana? Nasib pevoli putri Indonesia yang berkarir di Korea Selatan, Megawati Hang S3 setelah Liga Korea selesai kini jadi sorotan publik. Pasalnya, merujuk kepada jadwal yang sudah dirilis Kovo, kompetisi kasta tertinggi bola voli negeri ginseng itu berakhir pada tanggal 6 April nanti. Seperti diketahui, Megawati saat ini tengah membela tim Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks, bahkan Megawati saat ini karirnya tengah bersinar di sana. Ia menyabet penghargaan sebagai pemain terbaik. Lantas, setelah Liga Korea selesai, bagaimana nasib Megawati Hang S3? Megawati dipastikan akan tampil di Proliga 2024 yang akan digelar tanggal 25 April mendatang. Hal ini diungkap oleh Wibi Anhari. Insya Allah, bermain untuk Proliga? Jawab singkat Wibi Anhari ketika dihubungi Tribun News via pesan WhatsApp. Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024 sore, melansir dari Tribun News. Lebih lanjut Wibi mengatakan, saat ini Megawati fokus lebih dulu kepada kompetisi Liga Voli Korea. Fokus ke kompetisi dulu saat ini. Jawabnya ketika ditanya perihal kemungkinan Megawati kembali abroad setelah Proliga 2024 rampung. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, tim mana yang akan diperkuat Megawati pada Proliga 2024? Sayangnya, Wibi Anhari yang juga menjadi manajer Rifan Nurmulki ini, belum mau memberikan bocoran tim mana yang akan diperkuat opposite tim Nas Foli Putri Indonesia ini. Untuk timnya, belum bisa diinformasikan, maaf, sambungnya menambahkan. Megawati Hangestri merupakan satu di antara spiker terbaik dimiliki Indonesia. Sejumlah tim Proliga pernah diperkuatnya. Di antaranya ialah, Jakarta BNI 4-6, Jakarta Pertamina Energi, dan terakhir di Proliga 2023 ialah Jakarta Pertamina Fastron. Kuat peluang, Megawati Hangestri akan kembali membela JPF, di mana dia sudah dua kali membela tim milik BUMN tersebut. Masih fokus bela Red Sparks Seperti diketahui, Megawati Hangestri dan Red Sparks masih berpeluang lolos ke babak playoff Liga Voli Korea Wanita. Red Sparks asuhan Coach Kohijin ini duduk di posisi keempat tabel klasemen. Mereka mengemas 36 poin, terpaut tujuh angka dari GS Caltex di urutan ketiga. Sesuai regulasi, hanya tiga tim teratas klasemen yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Pengecualian bagi tim yang berposisi di peringkat keempat, dapat ambil bagian pada babak playoff jika berselisih poin tidak lebih dari tiga angka dari peringkat atasnya. Mengacu kepada regulasi tersebut, Red Sparks masih terbuka peluang untuk bersaing mengamankan gelar juara musim ini. Terlebih Liga Voli Korea Wanita masih menyisakan dua putaran, atau 12 pertandingan sebelum memasuki babak playoff. Megawati Hangestri kembali jadi perhatian usai tampil apik bersama timnya Red Sparks di Liga Voli Korea. Megawati Hangestri lagi-lagi berhasil menjadi pemain terbaik atau MVP. Saat membela Red Sparks melawan IBK Altos di Huaseong General Indoor Stadium, Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Prestasi itu kian melambungkan nama Megawati Hangestri di kancah internasional. Tak heran, kini ia pun punya banyak penggemar, seperti dalam video yang sedang beredar di media sosial TikTok, akun TikTok at K-Pop Chart Oficial, memperlihatkan momen Megawati Hangestri disambut meriah bak artis K-Pop. Momen itu terjadi ketika Megawati usai melakukan pertandingan. Bak Idol, Megawati dikerumuni penggemar Korea minta tanda tangan hingga foto usai sukses jadi MVP, tertulis dalam narasi video tersebut. Dalam video, terlihat Megawati Hangestri menyapa para penggemarnya yang telah berkerumun. Para penggemar itu mengangkat ponsel mereka demi bisa berfoto dengan Megawati Hangestri. Atlet asal Jember itu juga antusias untuk berfoto dan memberikan tanda tangan bagi para penggemar Red Sparks, termasuk perekam video yang tidak henti-hentinya meneriakan nama Megawati agar mau menoleh padanya. Mega, please, ujar perekam video. Megawati pun akhirnya menghampiri perekam video dan memberikan tanda tangan di atas sebuah majalah. Ternyata, perekam video adalah penggemar Megawati Hangestri asal Thailand. Mendengar hal itu, Megawati pun tersenyum dan mengucapkan salam dalam bahasa Thailand. Terima kasih telah menonton!